Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 15. Ia ingin menyelidiki, tapi siang hari bolong begitu sungguh membahayakan dirinya, bagaimanapun lihainya dirinya tentu tak mampu melawan tiga ratusan orang di perkemahan itu, apalagi di antara mereka tentu bukan kerocoh semuanya. Kalau tindakannya gegabah, jangan-jangan bukannya berhasil menyelamatkan Kuitian Chu, malahan akan mencelakakan sahabatnya itu. Apa boleh buat, terpaksa ia haruslah menahan diri sampai nanti gelap malam turun. Ketika matahari sudah miring di sebelah barat dan cahayanya banyak tertahan oleh pepohonan yang rapat, tiba-tiba dari suatu arah di seberang hutan terdengar suara gemuruhnya. Yang seperti suara pasukan berkuda. Makin lama makin dekat ke perkemahan itu. Orang-orang di perkemahan sempak bersiaga dengan senjata-senjata mereka, mengira perkemahan mereka diserbu. Namun yang muncul dari lorong hutan itu ternyata adalah orang-orang pekelian kau juga yang dipimpin oleh Tio Yap dan Hoa Cek Gui. Semuanya membawa kuda namun dituntun, tidak dinaiki, sebab lorong hutan itu tidak memungkinkan untuk menunggang kuda. Begitu melihat pimpinan dan tean teman mereka, orang-orang pekelian kau di perkemahan itu bersorak kegirangan dan berlarian menyambut. Berebutan pula mengajukan pertanyaan. Dengan sikap dan suara yang bangga, Tio Yap berkata, menang. Kita menang. Dulu orang-orang Pak Cong mengerahkan laksaan orang dan dibantu orang-orang Jit Goat Pang, tapi mereka gagal. Dan kita hanya dengan 400 orang berhasil mencapai kemenangan jauh lebih gemilang dari kaum Pak Cong. Kita berhasil menghadang dan membunuh sebagian besar anjing-anjing mancu yang mengejar kita, sisanya yang sebagian kecil kita kejar-kejar sampai mereka masuk kembali ke kota Kim Teng dengan mengempit ekor. Orang-orang pekelian kau itu pun serempak bersorak, namun kemudian tenang kembali untuk mendengarkan lagi kata-kata Tio Yap. Si pengawal tua yang bernama Ko Hian Hang itu pun terbunuh oleh pedang Hoa Hian Chu Kalian, kata-kata Tio Yap ini langsung tenggelam dalam sorak-sorai orang-orang pekelian kau yang lebih hebat. Sedangkan Panglima Kim Teng, Xiao Gin Heng, memampus oleh tombaku. Gemuruh sorak kegembiraan orang-orang pekelian kau itu pun terdengar seolah mengguncangkan lembah kecil itu. Sebaliknya di tempat persembunyiannya, Wan Lui sedih mendengar kematian Ko Hian Hang, letau Ko Hian Hang adalah seorang yang jujur dan setia, maka langsung saja Wan. Lui merigunggap bahwa orang yang tega membunuh Ko Hian Hang tentu seorang berdarah dingin. Dalam hati Wan Lui timbul tujuan lain, bukan hanya membebaskan Kui Tian Chu, tapi juga menghancurkan gerombolan yang menghalalkan segala kera untuk mencapai maksudnya ini. Tapi Iyan harus menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, orang-orang pekelian kau selain pulang membawa cerita kemenangan, juga membawa belasan orang anggau tepek lian kau yang terluka atau bahkan tewas. Maka sebelum matahari terbenam sama sekali, mayat-mayat itu pun dikuburkan. Dengan upacara singkat, mayat-mayat didoakan. Setelah itu lalu mayat-mayat itu ditelanjangi, lalu dimasukkan ke liang lahat dalam keadaan tertelungkup, bukannya terlentang seperti orang lain. Itulah penguburan kaya pekelian kau. Pek liang kau adalah sempalan dari Tiao Yang Kau, agama penyembah api, yang berasal dari negeri Persia. Konon, agama ini pada. Asalnya diajarkan oleh tiga bangsawan Persia, ajarannya penuh kebajikan seperti agama-agama lain. Cuma semakin jauh dari sumber aslinya, agama itu makin rusak sampai memberhalakan api. Ketika ajaran itu merembes ke daratan Cina dengan sebutan Tiao Yang Kau, muncul pula sempalannya, pekelian kau, yang lebih menyimpang lagi. Kalau dalam Tiao Yang Kau masih bisa ditemui sedikit-sedikit ajaran moral biarpun bercampur aduk dengan tahyul, maka dalam pekelian kau ajaran-ajaran moral sudah tidak terdengar lagi. Alih-alih beribadah, orang-orang pekelian kau malahan lebih menekuni sihir hitam untuk membuat celaka orang lain. Malam tiba, di beberapa bagian perkemahan tersembunyi orang-orang pekelian kau itu nampak dinyalakan api-api unggun sebagai penghangat dari penerang. Sementara Wan Lui mulai memikirkan caranya untuk bisa masuk ke perkemahan itu. Ketika pepohonan mulai membentuk bayang-bayang rasaksa hitam, perlahan-lahan, Wan Lui bergeser mendekati danau kecil itu. Lalu dia pun melingkari sepanjang tepi danau, sampai akhirnya mencapai tepi danau yang berseberangan dengan sisi perkemahan. Wan Lui memperhitungkan, sisi perkemahan yang menghadap danau itulah tentunya yang penjagaannya paling lemah, sebab orang-orang pekelian kau tentu menganggap kecil kemungkinannya musluh menyerang dari arah danau itu. Tiba di tepi danau Wan Lui membuka semua pakaiannya dan menggulungnya untuk disembunyikan di atas sebuah pohon. Sesaat ia celingukan kesana kemari, kuatir kalau ada yang melihatnya tak berpakaian sama sekali. Tapi yang di sekitarnya cuma kegelapan malam belaka. Wan Lui melompat ke dalam air. Suara ceburan tubuhnya tidak lebih keras dari suara seekor belut ketika menyusup ke air. Air danau cukup dingin, namun tidak cukup untuk membekukan Wan Lui yang sejak kecil dibesarkan di pegunungan Tiang Pek San Yang. Jauh lebih dingin, hampir sepanjang tahun berselimut salju. Sekalian mandi, pikir Wan Lui sambil berenang perlahan ke arah perkemahan. Ia berusaha memperhalus gerakan renangnya, sehingga tidak menimbulkan riak air atau suara kecipak air yang bias menimbulkan kecurigaan orang-orang di perkemahan. Maka meluncurlah ia agak perlahan di permukaan air, seperti seekor buaya. Tenang, hampir tanpa suara. Tepian danau banyak ditumbuhi bulu air yang tinggi-tinggi, membuat Wan Lui gampang menentukan tempat persembunyian yang enak di situ. Tapi untuk naik ke darat haruslah menunggu kesempatan yang baik. Terpaksa untuk beberapa saat dia harus menahan dingin, berendam di air dan hanya metu serta hidungnya saja yang nongol di atas permukaan air, tersembunyi di antara batang-batang rumput air. Telapak kakinya sudah menyentuh dasar tepian danau yang agak berlumpur. Kesempatan pun muncul, meskipun dengan sedikit perjuangan. Dari celah-celah rumput air, dilihatnya seorang anggota Pek Lian Kau tiba-tiba meninggalkan gerombolan kawan-kawannya yang tengah merubung perapian, lalu sendirian menuju ke tepi danau. Melihat bahwa orang ini berjalan sambil mengendorkan tali celananya, Wan Lui menyimpulkan tentunya orang ini hendak punya hajat. Maka kembali Wan Lui meluncur amat lembut di antara rumput-rumput air, tak ubahnya seekor buaya mengintai seekor kijang yang lengah di tepi air. Ketika si kijang mendengar gemirisik lembut bulu-bulu air dan melihat sesosok makhluk meluncur mendekatinya, dia terkejut, namun tak sempat berbuat apapun. Wan Lui menyergap secepat kilat dan langsung menyeratnya ke dalam air dan langsung membereskannya. Demi keberhasilannya menyusup ke dalam tubuh Pek Lian Kau, terpaksa harus bertindak kejam. Hanya terdengar suara riak air perlahan ketika tangan-tangan Wan Lui yang kuat membereskan orang itu, namun kemudian si kijang itu terkulai dengan leher patah. Karena kita berdiri di tempat berlawanan, sobat, desis Wan Lui seolah-olah minta maaf kepada korbannya itu. Kemudian Wan Lui melucuti seragam Pek Lian Kau yang dipakai orang itu dan disembunyikan di tepi danau. Lalu sekali lagi Wan Lui harus berenang agak ke tengah danau sambil menyeret mayat korbannya. Mayat itu ditelungkupkan di dasar danau lalu ditindihi batu-batu besar agar tidak mengapung ke atas. Setelah itu barulah Wan Lui naik ke darat dan memakai baju seragam Pek Lian Kau bekas kepunyaan korbannya itu. Tidak pas, benar, tapi lumayanlah. Dengan tubuh basah dan pakain basah pula, Wan Lui lalu berjalan dengan tenangnya mendekati segerombolan orang Pek Lian Kau yang tengah duduk mengelilingi api, sambil menikmati daging kijang bakar. Dengan gaya amat wajar, seolah-olah benar-benar di tengah, tengah kawan, kawan lama. Hanya terdengar suara ricik air perlahan ketika tangan-tangan Wan Lui yang kuat membereskan orang itu, namun kemudian si kijang itu terkulai. Dengan leher patah, Wan Lui duduk di antara orang-orang itu sambil memperdengarkan gerutuannya, Wah, sial aku. Orang-orang Pek Lian Kau itu memang sekejap menatap Wan Lui dengan heran, karena merasa belum pernah melihatnya di perkemahan itu. Tapi yang berkumpul di perkemahan itu memang anggota-anggota Pek Lian Kau bukan dari satu tempat, tapi dari berbagai tempat, tidak semuanya sudah saling mengenal. Karena itu akhirnya Wan Lui dibiarkan saja tanpa kecurigaan. Kenapa kau basah kuyut? Tanya seseorang tiba-tiba. Sial! Baru hendak cuci muka, malah aku tergelincir ke dalam danau, jawab Wan Lui yang memang sudah siap dengan jawaban itu. Ah, sama dengan aku tadi sore, kata seorang yang lain, mencoba mengakrabi Wan Lui dengan menyodorkan persamaan nasibnya. Sini, duduklah agak dekat ke api, agar pakaianmu cepat kering dan tubuhmu hangat. Jangan sampai kita sakit dalam tugas yang amat mulia ini. Wan Lui pun menggeser duduknya lebih dekat ke api, dan kata-katanya pun terdengar persis omongan orang Pek Lian Kau, Terima kasih. Aku pun mau tetap sehat agar tidak ketinggalan dalam menjunjung kejayaan kita. Membunuh anjing-anjing mancu dan menegahkan kembali dinasti leluar kita. Orang-orang itu mengangguk-angguk dan benar-benar mulai menganggap Wan Lui sebagai teman mereka. Salah seorang menawarkan sesunduk daging rusak bakar, dan Wan Lui menerimanya. Kemudian orang-orang itu pun meneruskan percakapan yang sejak sebelum kedatangan Wan Lui tadi, ternyata, dua orang dari mereka siang tadi ikut bertempur menghadang pasukan kerajaan di bawah pimpinan Xiao Gin Heng. Kedua orang itulah yang bercerita saling melengkapi, dengan penuh semangat, menceritakan kehebatan pihak sendiri, sedangkan pihak musuh kebagian sebutan. Anjing mancu, pengecut, lemah, tolol dan sebagainya. Wan Lui ikut mendengarkan pula, dan kalau yang lain-lain memperdengarkan ucapan-ucapan amat membenci orang mancu atau slogan kebangkitan kembali dinasti Beng, Wan Lui ikut pula agar tidak kelihatan lain sendiri. Sambil mengacungkan tinju segala. Namun Wan Lui panas dalam hatinya mendengar omongan orang-orang itu. Pengah obrolan berlangsung dengan hangat, tiba-tiba salah satu dari mereka menjulurkan lehernya, lalu berdesis pelan, SSST, Cusian Cinjin sedang berjalan ke arah ini. Orang-orang di seputar api unggun itu serempak berdiri dengan sikap hormat. Nampak seorang berjubah imam berjalan mendekati. Diam-diam Wan Lui berdegup jantungnya, ketika mengenali imam itu tak lain adalah imam yang pernah bertempur dengannya malam itu, malam ketika kuitian cu diculik. Karena tidak mau dirinfadik kenali si imam, Wan Lui berdiri di belakang teman. Teman barunya itu, agar wajahnya terlindung bayangan tubuh yang lain-lainnya. Tapi si imam berwajah angker yang gelung rambutnya agak tak keruan karena rambutnya pernah dibabat sedikit oleh Wan Lui, hanya lewat saja di tempat itu. Terhadap sapaan hormat dari orang-orang di seputar perhatian itu, ia cuma membungkuk sedikit dengan angkuh tanpa memperlambat langkahnya. Setelah imam itu lewat, orang-orang itu duduk kembali dengan santai, untuk melanjutkan obrolan sambil menikmati daging rusak bakar itu. Eh, kenapa wajah cu si yang cinjin tampak murung ya? Entahlah, Biasanya wajahnya kan memang juga asam begitu? Mungkinkah dia berselisih paham lagi dengan kedua yang cu? Kenapa kau sampai menduga ada perselisihan paham antara cinjin dan kedua yang cu? Memangnya perselisihan soal apa? Soal lurusan orang-orang atas, mana bisa aku menjawabnya? Biasanya kan Chang Lotoa yang punya berita-berita macam itu. Hi, Chang Lotoa, ada berita menarik tidak? Kini semuanya menoleh kepada Chang Lotoa, seorang lelaki kurus yang wajahnya dihiasi jerawat besar-besar, mukanya monyong dan mulutnya lancip sehingga agak mirip monyet. Namun, di kalangan anggota rendahan pekelian kau, jabatan Chang Lotoa ini cukup penting. Dari mulutnya lah sering keluar berita-berita penting tentang apa yang terjadi di pucuk pimpinan. Membayangkan bahwa kalau kerajaan Beng sudah berdiri dirinya akan menjadi salah seorang pejabat kerajaan yang penting, maka sejak dini Chang Lotoa sudah membiasakan diri dengan tingkah laku para pejabat kerajaan umumnya. Yaitu, menggunakan kedudukannya untuk hal-hal yang menguntungkan. Yaah, desah Chang Lotoa sambil melemparkan sepotong tulang paharusa yang habis digerogoti dagingnya, lalu mengusap-usap mulutnya yang berminyak dan membiarkan teman-temannya menunggu. Dan kata-kata ism keluar dari mulutnya kemudian pun sama sekali bukanlah jawaban, malah permintaan. Mana bisa aku bercerita kalau tenggorokanku kering ayo, salah satu ambilkan arak buatku. Inilah salah satu latihan menjadi pejabat itu. Teman-temannya menggerutu kesal menghadapi sikap sokak penting itu. Tapi salah seorang terpaksa beranjak mengambilkan arak, karena memang ingin mendengar berita hangat dari Chang Lotoa. Termasuk Wan Lui yang ingin mendengar sebanyak-banyaknya tentang apa saja isi perut peklian kau. Arak datang. Chang Lotoa menghabiskan sebotol kecil dengan sekali tenggak lalu mengusap-usap mulut laki. Ayolah cerita, Lotoa, seorang mendesak tak sabar, sambut mendorong bunda Chang Lotoa yang kurus, sehingga tubuh Chang Lotoa meliuk seperti balon terhembus angin. Pokok perselisihan antara C.N.C.N. dan kedua Hiang Cu sebenarnya hanyalah soal tawanan dari Kim Teng itu, sahut Chang Lotoa seenaknya, nah, puas? Hanya soal tawanan itu? Uh, capek-capek mengambilkan arak hanya untuk mendapat jawaban sependek itu? Tentunya kau juga tahu, kenapa soal tawanan itu sampai menimbulkan perselisihan? Masih haos nih, Chang Lotoa benar-benar memanfaatkan posisinya yang sedang menguntungkan untuk memperbudak sekaligus menjengkelkan teman-temannya. Dan biarpun ambil menggerutu, terpaksa harus ada seorang lagi pergi mengambilkan arak. Agar tidak bolak-balik, ketika kembali ke dekat api unggun itu, orang itu sekalian membawa dua botol kecil. Nah, ini baru teman, sambut Chang Lotoa yang langsung menenggak habis arak yang baru datang itu. Sekarang kami mau mendengar, kenapa tawarkan itu menimbulkan perselisihan paham. Puas dengan arak, Chang Lotoa pun bertutur, begini, teman-teman. Kedua yang cu kita berpendapat, sebaiknya tawanan itu digunakan sebagai sandura, untuk memeras Yang Cheng sampai keuangan istananya kering. Mendengar itu, Wan Lui diam-diam berdesir hatinya. Memeras Kaisar Yong Cheng. Siapakah Kui Tian Chu sahabatnya itu, sehingga pihak pealian kau menganggapnya cukup bernilai untuk memeras Kaisar Yong Cheng. Tidak mungkin hanya seorang pejabat biasa, bagaimanapun tinggi pangkatnya, seperti pengakuan Kui Tian Chu kepada Wan Lui dulu. Pasti, seorang anggota keluarga istana yang cukup dekat dengan Kaisar, dekat secara pribadi, sehingga pihak pealian kau yang mengetahuinya lalu timbul gagasan itu. Ingin Wan Lui bertanya, siapa Kui Tian Chu sebenarnya, namun tak berani karena khawatir kedoknya sebagai anggota pealian kau gandungan malah akan terbongkar. Mungkin semua anggota di perkemahan itu sudah tahu siapa Kui Tian Chu sebenarnya. Maka Wan Lui menekan kuat-kuat rasa ingin tahunya, sambil menunggu jawaban itu muncul sendiri. Itu gagasan yang bagus terdengar kata seorang anggota pealian kau. Bisa kita peras wangnya Yong Cheng sampai kering, sementara pangeran Hang Lik akan terus kita tahan, tidak usah kita kembalikan. Peras dan peras terus setelah itu bunuh sandranya. Itulah jawaban yang dinantikan Wan Lui. Kui Tian Chu adalah pangeran Hang Lik, putera mahkota kerajaan Man Chu. Denyuk jantung Wan Lui tambah kencang. Jadi dirinya pernah bercakap-cakap santai, main catur dan makan bersama seorang putera mahkota, penguasa masa depan? Tapi kabarnya Kaisar Yong Cheng adalah seorang yang lalim dan licik, kenapa pangeran Hang Lik menimbulkan kesan yang sebaliknya? Berwibawa, amat memperhatikan kehidupan rakyat kecil? Wan Lui tahu, jawabannya tidak harus ditemukan saat itu juga, melainkan kelak bisa dicarinya di Pak Hia, ibu kota Kekaisaran. Kini yang penting ialah menangkap sebanyak-banyaknya keterangan penting dari obrolan orang-orang pealian kau di seputar api unggun itu. Benar sekali. Wang hasil pemerasan itu bisa untuk membiayai perjuangan mengembalikan dinasti Beng kita. Kita akan jaya. Seperti di jaman Han Kau Chu, kepala agama Han, dulu. Yang disebut Han Kau Chu itu ialah Han Lin Ji yang bergelar siow bengong, kepala agama Pek Lian Kau menjelang runtuhnya dinasti Goan dulu, berabad-abad yang silam. Waktu itu kekuatan Pek Lian Kau begitu hebat sehingga mampu merobohkan dinasti Goan, lalu menaikkan Chu Goan Chiang, salah satu hulu balang Pek Lian Kau waktu itu, naik ke tahta. Chu Goan Chiang kemudian bergelar Kaisar Hangbu dan mengawali dinasti Beng. Karena kaitan sejarah selama ratusan tahun itulah yang membuat Pek Lian Kau tetap merasa menanam saham dalam dinasti Beng. Kemudian Chang Lotoa meneruskan keterangannya, tetapi Chu Sian Chin Jin agaknya tidak sepaham dengan rencana kedua yang Chu kita itu. Loh, rencana Yan begitu bagus, kenapa tidak disetujui? Apakah Chu Bian Chin Jin punya rencana lain yang lebih sempurna? Setidaknya begitulah anggapannya sendiri, bagaimana rencananya? Dia ingin agar pangeran Hang Lik dikorbankan, disembelih dalam sembah yang besar kaum kita di Kuil Hongkak Sidi Hang yang mendatang. Artinya, angsa emas yang bertelur emas itu hendak disembelih, potongan-potongan tubuhnya lalu diletakkan di altar. Bicara soal memotong-motong tubuh manusia, orang-orang Pek Lian Kau itu kalem saja, menandakan kalau sudah biasa melakukannya. Sama biasanya dengan tukang sate menyembelih ayam. Padahal Wan Lui ketika mendengarnya merasa bergidik ngeri, tak mengira kalau dalam Pek Lian Kau ada acara yang begitu mengerikan. Ya, tolol sekali rencana itu. Kenapa harus Hang Lik yang disembelih? Dia terlalu berharga untuk dibunuh begitu saja, padahal bisa menghasilkan uang banyak. Kenapa korbannya tidak seperti biasanya saja, yaitu pembesar-pembesar mancu yang berhasil kita culik? Lagi-lagi Wan Lui bergidik mendengarnya. Ternyata upacara menyembelih mancu itu diadakan secara tetap sebagai pelengkap upacara mereka. Pikir Wan Lui, kalau sampai mereka tahu aku orang mancu, entah bagaimana sikap mereka terhadapku sekarang ini. Namun gambaran mengerikan itu tidak membuat Wan Lui beranjak mundur dari niatnya untuk menolong Kui Tiancu alias pangeran Hang Lik. Kalau perlu dengan menghancurkan kelompok kepercayaan sesat ini. Sementara itu Chang Lotoa melanjutkan penjelasannya, dasar pemikiran rencana tolol. Itu, apalagi kalau bukan kepercayaan tahayul yang menguasai teman-teman kita dari Pak Cong, Sekte Utara, itu. Menurut Cusian Chin Jin, pangeran Hang Lik sebagai calon kaisar masa depan tentu mempunyai darah langit yang kental, yang akan memuaskan sebagai persembahan bagi arwah Sri Baginda dan para panglima Tian Kun, tentara langit. Dengan demikian, saat itu bisa digunakan sebagai awal perjuangan besar menumbangkan Man Chu dan mendirikan kembali Ping. Dengan kepastian akan menang. Kepastian? Ya, kepastian. Bukan kemungkinan lagi. Begitulah perhitungan para pimpinan Pak Cong termasuk Cusian Chin Jin, berdasarkan apalagi kalau bukan Nujum mereka? Itulah yang tidak disepakati kedua yang cu kita yang lebih berakal sehat, yang ingin tetap menjadikan Hang Lik sebagai alat pemerasan seumur hidup. Beberapa saat lamanya di lingkungan kecil itu tak ada yang bicara, hanya terdengar suara. Serangga malam dan gemeretak lembut kayu yang dimakan api. Kadang terdengar desis keras kalau kayu yang dibakar itu belum kering benar. Eh, Chang Otoa, seseorang memecah. Kesunyian. Ada apa? Bagaimana pendapatmu sendiri? Pendapat kedua yang cu ataukah pendapat Cusian Chin Jin yang benar? Barangkali keduanya sama benarnya, ada alasannya sendiri-sendiri. Tapi tentu salah satu lebih benar. Mana yang lebih benar? Kita sebagai anggota Lem Cong, Sekte Selatan, tentu tidak bisa tidak harus mengikuti kedua yang cu kita. Lagi pula pendapat orang-orang Pak Cong itu rasanya terlalu, bicara sampai di sini, Chang Otoa tiba-tiba menghentikan bicaranya sambil menatap ke satu arah. Kawan-kawannya jadi heran, lalu Mirka pun menoleh ke arah yang sama. Ternyata Cusian Chin Jin yang tadi lewat, kini datang. Kembali dengan muka merah padam karena marah, langkahnya lebar. Bahkan tangannya sudah membawa cambuk, senjata andalannya. Keruan orang-orang pekelian kau di sekitar api unggun itu jadi ketakutan, mengira Cusian Chin Jin marah karena tahu kalau sedang dibicarakan. Yang mereka takuti bukan kalau dicambuk, tapi kalau ditenung sehingga menjadi lumpuh atau gila seumur hidup tanpa bisa disembuhkan. Mereka tahu Cusian Chin Jin sanggup melakukan hal itu. Tapi mereka tidak lari. Mereka berdiri dan menunggu dengan sikap hormat yang dipaksakan, dengan harapan akan sedikit meredakan kemarahan si imam. Sedangkan Wan Lui kembali berdiri menempatkan dirinya di belakang punggung orang lain agar tidak terlihat oleh si imam. Bangsat, kalian semua. Kalian tidak lagi menggubris pesanku begitu dekat Cusian Chin Jin langsung menudingkan telunjuk tangan kirinya. Lalu tangan kanannya mengayun cambuk dengan hebat. Ternyata imam itu tidak mencambuk orang, melainkan ke arah api unggun, sehingga puntung-puntung kayu menyala beterbangan seperti kembang api. Patut disayangkan pula beberapa sudut daging rusa yang masih dipanggang di atas api itu ikut terbang jauh entah kemana. Setelah puas mengamuk, Cusian Chin Jin bertanya dengan keras, Bukankah kalian sudah aku pesan, boleh menangkap hewan dan kalian makan, bahkan mau menyebelih manusia pun aku tidak ambil pusing. Tetapi kalian lupa satu hal. Kembali cambuknya mengobrak abrik kayu-kayu dalam perapian. Sementara orang-orang pekelian kau menundukkan kepala, dan diantaranya adalah Wan Lui yang menunduk paling rendah. Sementara Cusian Chin Jin melanjutkan kata-kata marahnya, Bukankah sudah aku pesan, kalau menyebelih binatang harus lebih dulu menggali tanah, lalu darah dan bagian-bagian tubuh yang tidak kalian makan itu harus Dimasukkan ke lubang dan ditutup rapat-rapat lagi dengan tanah? Tapi kalian benar-benar ceroboh. Baru saja aku berjalan di sebelah sana, dan aku menemukan bekas binatang sembelian kalian berceceran, kalian buang begitu saja. Kalian ini benar-benar goblok, atau sengaja pura-pura goblok untuk membuatku jengkel, agar aku cepat-cepat pergi dari sini? Begitu, hi. Kali ini tangan kirinya menggampar, dan sialah seorang anggota pekelian kau yang paling dekat. Mukanya kontan bengap kena gambaran. Tapi ia tidak berani berkutik atau bicara selirih apapun. Khawatir menambah kemarahan Cusian Chin Jin lalu kena tenung. Tidak kalian pikir akibat kecerobohan kalian? Kalian lupa di tempat ini ada tawanan penting, yang akan dicari terus oleh anjing-anjing mancu? Perkomahan ini membutuhkan perlindungan gaib Tian Kun, tentara langit, dan Tian Chiang, panglima-panglima langit, tapi makhluk-makhluk gaib itu akan jijik berada di tempat ini kalau kalian seenaknya saja. Membuang potongan-potongan tubuh dan isi perut hewan-hewan itu. Apa kalian pikir, kalian yang cuma 400 orang ini sanggup menahan serbuan anjing-anjing mancu tanpa bantuan Tian Chiang dan Tian Kun? Saat itulah baru Wan Lui tahu bahwa di perkemahan itu membuang jerohan binatang saja bisa menimbulkan akibat segawat itu. Dan soal Tian Kun itu, dalam ajaran agama yang dipeluk Wan Lui juga disebutkan. Namun agama Wan Lui menyebut tentara langit itu adalah malaikat-malaikat yang sesat karena ingin disembuh oleh manusia sedang dalam ajaran pekelian kau. Mahluk-mahluk gaib itu bukannya di jauh, agaknya malah disembah-sembah dan diandalkan pertolangannya. Sementara itu, setelah puas memaki-maki, Cu Sian Chin Jin lalu, pergi, namun masih sambil mengomel, orang-orang lemcong memang sengaja semuanya menjengkelkan aku, keparat. Agaknya disengaja demikian, agar aku marah lalu pergi dari sini, dan mereka bisa berbuat. Sesuka hati dengan tawanan itu benar-benar bangsat semua. Selelah Cu Sian Chin Jin pergi, orang-orang pekelian kau itu saling berpandangan dengan muka sungguh-sungguh, tidak ada lagi yang cengengesan. Lalu Chang Lotoa berkata, memang kita yang keterlaluan. Karena lapar dan tergesa-gesa ingin makan, sampai lupa pantangan-pantangan yang bisa menggusarkan perhatian. Chiang pelindung kita. Ayo, sekarang kita bersihkan tempat itu. Malam-malam begini. Ya, bukannya kilat takut kepada imam dari Pak Chong itu, melainkan sebagai tanda hormat kita kepada para Tian Chiang dan Tian Kun yang selama ini sudah banyak membantu perjuangan kita. Bukankankah ketika kita mengalahkan begundal-begundal mancu dari Kim Teng itu, kita juga banyak mendapat bantuan para Tian Kun dan Tian Chiang. Ya, ayo ambil cangkul dan sekop. Karena ingin tahu lebih banyak tentang situasi perkemahan itu, Wan Lui ikut bangkit. Mengambil cangkul dan sekop bersama orang-orang itu. Kemudian dengan membawa obor-obor, mereka berjalan menuju ke ujung perkemahan di mana tadi mereka menyembelih rusah buruhan. Di tempat itu, orang-orang itu mulai dengan bersungguh-sungguh, nyaris hidmat, menggali lubang dan mengubur bekas-bekas binatang sembelihan itu. Wan Lui ikut-ikut saja, namun dalam hatinya ia heran melihat sikap bersungguh-sungguh dari orang-orang yang baru saja bersenda gurau itu. Pikirnya, menilik kesungguhan mereka, agaknya memang mereka percaya akan kekuatan-kekuatan gaib pelindung mereka. Dan mengingat pengalamanku sendiri di Kim Teng pada malam yang menyeramkan itu, aku tidak boleh menganggap remeh apu yang mereka yakini. Pembersihan selesai, dan orang-orang itu pun berjalan kembali ke perkemahan. Mudah-mudahan para Tian Chiang mengampuni kecerobohan kita, kata Cheng Lotoa dengan himat. Malam semakin larut, dan perkemahan itu pun semakin sepi dari suara manusia. Banyak perapian padam sendiri karena ditinggal tidur begitu saja oleh orang-orang yang tadinya menungguinya. Sebagian dari orang-orang itu masuk ke kemah untuk tidur, namun Wan Lui tidak tahu harus tidur di kemah mana, ia takut keliru memilih kemah dan menimbulkan kecurigaan. Maka ketika dilihatnya banyak pula orang pekelian kau yang tidur bergeletakan di tanah berumpu tebal, tidak di dalam kemah, Wan Lui pun merebahkan diri di rumputan saja. Lagi pula Wan Lui memang tidak benar-benar ingin tidur, ia hanya menunggu sampai seisi perkemahan tidur, setelah itu akan diselidikinya perkemahan itu untuk mencari jalan menyelamatkan pangeran Hang Lik. Seandainya belum ada kemungkinan untuk membebaskannya malam itu juga, setidak tidaknya ingin tahu di mana pangeran itu disekap. Ketika malam makin larut, semua orang pekelia Rikai pun benar-benar tidur. Tidak ada yang berkawal malam. Agaknya mereka percaya sepenuhnya perlindungan gaib dan panglima-panglima langit mereka. Kewiakinan yang patut dipuji, biarpun keyakinannya sendiri salah menurut aku, komentar Wan Lui dalam hati ketika melihat itu. Perlahanlahan Wan Lui bangkit tanpa suara. Sekali lagi ia menyakinkan kalau seisi perkemahan itu sudah tidur. Tapi kalau ada juga yang bangun dari menanyainya Wan Lui sudah siap dengan jawaban yang paling alamiah, mau. Kencing. Namun mereka tak ada yang bangun. Wan Lui pun mulai melangkah seringan-ringannya. Ia mulai berjalan keliling perkemahan sambil menduga-duga di mana pangeran Hang Lik disekap. Bagaimana kalau menjenguk ke dalam setiap kemah? Ah, tidak. Penuh resiko. Belum tentu yang dicarinya ditemukan, malah kalau ada penghuni kemah yang belum tidur maka usahanya bisa gagal. Setelah memutari lokasi perkemahan itu satu kali, tiba-tiba dilihatnya sebuah kemah didirikan terpencil sendirian, letaknya jauh dari kemah-kemah lainnya. Di sekitar kemah itu tak nampak satu orang pun. Sejenak Wan Lui dengan ragu-ragu memperhatikan kemah terpencil itu. Mungkinkah Kui Heng, saudara Kui di dalam kemah itu? Tetapi kenapa tidak dijaga? Atau penjagaannya sepenuhnya diserahkan kepada pelindung-pelindung gaib yang mereka percayai? Dengan nyali yang besar Wan Lui melangkah mendekati kemah itu. Ketika melangkah, tanpa sadar ia melangkai enam bintang hiu, dupa lidi, yang menyala dan ditancapkan berjajar di tanah. Hanya selangkah ia maju, namun apa yang dijumpainya selangkah di depannya sungguh tak terhayangkan sebelumnya. Wan Lui tiba. Tiba merasa dirinya terjun ke kubangan tinta yang hitam pekat, apapun tak bisa lagi dilihatnya. Kegelapan mutlak. Masih untung kalau Wan Lui kemudian mundur, namun dia justru dengan bandel melangkah maju, maka berputar-putarlah ia dalam kegelapan. Kelima jari tangannya sendiri pun tak bisa dilihatnya biarpun didekatkan ke hidung. Kemudian yang dihadapinya bukan cuma kegelapan, tapi juga suara-suara campur aduk dari segala arah yang menimbulkan tekanan hebat di perasaannya sampai dadanya tersesat. Ada suara ringkekuda, aum harimau, pekekera, bayi menangis, perempuan meratap seram, orang tertawa terkekeh-kekeh, namun semuanya tanpa wujud dan membanjiri kedua lubang telinganya. Muncul pula angin yang menderu makin lama makin keras, dingin sekali, sehingga pasir dan rumpu terangkat dan menerpa wajah Wan Lui. Angin, suara-suara dan kegelapan RRM buat Wan Lui mulai panik. Sebentar ditutupnya. Matanya untuk menangkis pasir, di lain saat ditutupnya telinganya rat-rat namun suara-suara campur aduk yang menggoncangkan jiwa itu tetap saja terdengar. Kadang-kadang Wan Lui merasa ada seseorang yang berdiri didekatnya, namun ketika ia menghibaskan tangan ke samping, ia tidak menyentuh apa-apa. Menghadapi keadaan yang tak bisa dilawan sekedar dengan ilmu silat itu, mau tak mau Wan Lui mulai panik juga, lah membayangkan dirinya benar-benar sedang bertempur dengan panglima-panglima langit seperti yang dipercayai orang-orang pek, lian kau. Secara untung-untungan Wan Lui mencoba mengulangi keberhasilan menangkal ilmu gaib yang pernah dialaminya di Kim Teng La menggigit bibirnya sehingga berdarah, lalu disemburkannya luda berdarah itu kesembarangan arah saja. Namun kali ini tidak mempan. Ilmu gaib yang dihadapinya kali ini lebih lihai dari ilmu yang sekedar mengirimkan rasa kantuk kepada musuh dulu, atau menghadang musuh dengan kertas kuning yang digunting menjadi orang-orangan. Yang ini tidak bisa dipunahkan hanya dengan semburan ludah berdarah. Wan Lui jadi nekat. Dengan segenap kekuatannya, ia melontarkan tubuh tanpa melihat tarah lagi, lah tidak tahu apakah kepalanya akan pecah menumbuk pohon atau jatuh ke lingkaran ilmu gaib yang lebih mengerikan lagi, ia tidak peduli. Tak disangkanya bahwa lontaran tubuhnya itu justru melewati enam batang dupa biting yang ditancap berjajar di tanah, tubuhnya terhempas dan terguling-guling di rumputan. Ketika ia melompat bangun, pandangannya tidak segelap tadi, suasana mengerikan yang melingkupinya tadi juga sudah lenyap. Ia mengangkat wajahnya dan bintang-bintang di langit yang biru bersih pun nampak kembali, berkedip-kedip ramah. Wan Lui menarik nafas. Sungguh tak disangka, dua tempat yang hanya dibatasi enam batang dupa itu ternyata suasananya bisa begitu berbeda. Kini dia memandang keseberang. Perbatasan dupa itu dengan melihat suasana di tempat itu pun biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh, dan kemah itu juga masih terlihat seperti tadi. Sunyi, sendiri, seperti tak berpenghuni. Sekarang aku yakin, Kui Tiancu tentu disekap di kemah itu, buktinya kemah itu diberi penjagaan get. Untuk bisa mengambil Kui Tiancu, agaknya aku harus mencari hewan untuk diambil jerohannya, pikir Wan Lui. Baru saja ia memutar tubuh untuk melangkah pergi, tiba-tiba didengarnya suara langkah kaki mendekat. Cepat-cepat Wan Lui melompat bersembunyi kebalik serumpun semak, diringkaskannya badannya dan diaturnya nafasnya agar tidak kedengaran. Tiga orang nampak berjalan dari arah perkemahan, mendekati kemah terpencil itu. Salah satu dari mereka dikenal Wan Lui sebagai Cusian Chinjin, si imam yang canggung kalau disuruh mengabdi kesejahteraan sesama, tapi justru mahir menenung orang sampai gelah atau membuat celaka lainnya. Kemudian di samping, Cusian Chinjin adalah lelaki bertubuh tinggi besar seperti beruang, berewokan pula. Di sampingnya lagi ada seorang bertubuh biasa, namun justru serasang tangannya kelewat panjang sampai di bawah lututnya. Sambil melangkah, antara si imam dan si berewokan itu sedang mempertengkarkan sesuatu, maka Wan Lui lalu pasang kuping baik-baik. Kalau memang begitu ketetapan kalian, itu artinya Hyang Chu berdua sudah tidak menganggap kami dari Pak Chong sebagai teman seperjuangan lagi, sebab kalian sudah mau berjalan sendiri dengan meninggalkan kami kata Cusian Chinjin dengan nada tinggi dan emosional. Kalau begitu, buat apa aku tinggal lebih lama di tempat ini, di mana aku tidak kalian hargai? Bahkan anak buah kalian pun berani meremahkan pesanku mereka senaknya saja menyembelih rusa dan membuang isi perut binatang itu berceceran, menyalahi pesanku. Itu tandanya kalian dari lem Chong sudah tidak menghargai lagi kami dari. Sambil melangkah, antara si imam dan si berewokan itu sedang mempertengkarkan sesuatu. Maka Wan Lui lalu pasang kuping baik-baik. Pak Chong, si imam menyerocos begitu panjang, sehingga beberapa saat kemudian barulah Tio Yap berkesempatan bicara dengan nada membujuk, jangan cepat salah paham, Chinjin. Tentu saja Pak Chong tetap teman seperjuangan lem Chong, bukankah kita sama-sama bernaung di bawah bendera Pek Lian Kau, disatukan pula oleh cita-cita menegakkan kembali kerajaan Beng. Kami juga menghargai keterangan yang diberikan pihak Pak Chong, sehingga kami bisa menangkap pangeran Hang Lik yang akan jadi sangat berharga buat kita. Karena berharganya tawanan itu, apakah penjagaan atas dirinya hanya akan? Hanya? Kau bilang hanya kata-kata Tio Yap terputus oleh suara Cusian Chinjin yang melengking marah. Hanya ilmu gaib Cusian Chinjin yang tak berarti, begitu maksud kalian? Dan karena itu kalian memandang remeh dan tak yakin kalau ilmu gaibku bisa memagari tawanan itu cukup kuat? Sabar, Chinjin. Sabar, Tio Yap membujuk pula. Siapa bilang aku memandang rendah ilmu sakti Cusian Chinjin? Bukankah kami kaum lem Chong juga mempelajari ilmu yang sama? Mana berani kami merendahkan ilmu sakti peninggal hari leluar kita sejak zaman siho bengong? Kalau begitu, kenapa kau masih ingin menambahkan anak buahmu untuk ikut menjaga tawanan itu? Kau anggap ilmu ku kurang sempurna, sehingga harus ditambahi anak buahmu. Bukankah itu namanya memandang remeh? Dalam soal ini Chinjin Jangar terlalu banyak berperasangka. Usulku itu hanya demi kepentingan bersama, jauh dari pikiran meragukan kesaktian Chinjin. Makin kuat pepenjagaan akan makin baik. Kita harus hati-hati mengingat tawanan kita kali ini adalah. Tawanan itu tidak akan lepas kuulangi, takkan lepas tak seorang pun bisa menembus pepenjagaan gaib yang ku pasang sekitar kemah tawanan itu. Tidak perlu lagi anak buahmu untuk menjaganya, biarpun dari kejauhan. Kalau kau berani menyuruh anak buahmu untuk menjaga, berarti kau memang ingin mempermalukan pihak pakcong kami. Mereka sudah dekat ke kemah tawanan itu. Tio Yap tiba-tiba menghentikan langkahnya, sehingga Cusian Chinjin dan Hoa Cekgui yang berjalan di sebelahnya ikut berhenti pula. Biarpun Hoa Cekgui selama ini bungkam saja, tidak ikut bicara, namun tempatnya berdiri saja sudah menunjukkan kalau ia memihak Tio Yap. Sementara, suara Tio Yap yang tadinya bernada sabar dan membujuk, kini menggeram memperdengarkan kejengkelannya. Sikap ngotot Chinjin ini apa tidak keterlaluan? Aku jadi semakin curiga, jangan-jangan memang benar bahwa pihak pakcong ingin menguasai tawanan itu sendiri, memperlakukannya menurut rencana kalian sendiri, padahal kami dari lemcong inilah yang telah bersusah payah menangkapnya? Nampaknya Cusian Chinjin marah sekali. Napasnya yang terengahengah karena marahnya itu sampai terdengar dari tempat persembunyian Wanlui. Diam-diam Wanlui geli dan berpikir, kiranya Kui Tiancu telah menjadi semacam benda pusaka yang diperebutkan oleh kedua sektegpek liankau ini. Masing-masing pihak ingin menjaganya sendiri tanpa mengikut seratakan pihak lainnya, dan bukan mustahil suatu saat mereka akan berbaku hantam. Suasana sesaat menjadi tegang. Cusian Chinjin berhadapan dengan Tio Yap yang agaknya akan dibantu Hoa Cek Gui kalau sampai terjadi pertengkaran. Terdengar suara Tio Yap yang semakin jelas nada menuduhnya, benar bukan? Kalian dari pihak Pak Chong ingin menguasai tawanan itu sendirian? Cusian Chinjin menjawab dengan sengit, jangan menuduh sembarangan, Tio Hiangcu. Tuduhan itu sebenarnya membuka kedok kalian sendiri. Kalianlah yang ingin menguasai tawanan itu sendiri bukan? Bukan kami. Bukan Pak Chong, tetapi Lian Chong. Sambil tertawa dingin, Tio Yap menjawab tanpa tedeng aling-aling, Ya, kami tidak sependapat dengan kalian yang ingin menyebeli Hang Lik, sebab dia lebih berguna kalau hidup, dapat digunakan untuk menekan Kaisar Yong Cheng. Tapi apa yang akan kami lakukan itu bukan hanya untuk kepentingan kaum Lian Chong saja, tapi kepentingan seluruh pekelian kau. Bahkan mungkin juga seluruh golongan yang bercita-cita membangun kembali kerajaan Beng, seperti Jit Goat Pang dan Tian Tehwi. Ciu Sian Chinjin merasa kalah debat, mau ngotot pun percuma, sebab kalau sampai terjadi pertikaian fisik tentu dirinya yang akan kalah melawan kedua Hiangcu dari Lian Chong itu. Akhirnya setelah membanting kaki, Ciu Sian Chinjin kembali ke perkemahan dengan mengerut tu. Perselaian paham antara golongan utara dan golongan selatan dalam pekelian kau itu. Sebenarnya disebabkan kera berpikir masing-masing pihak, golongan Pak Chong teguh berpegang kepada ajaran-ajaran dari kitab kuno yang serba mistis, serba gaib. Sedangkan golongan Lian Chong kendati juga mempelajari ilmu-ilmu gaib, namun percaya bahwa ilmu-ilmu itu mempunyai kegunaan yang hanya terbatas saja, misalnya dalam suatu pertempuran untuk membingungkan musuh. Sedang untuk urusan besar seperti membangun kembali kerajaan Beng, mereka yakin akal sehatlah yang berperanan. Perhitungan-perhitungan politik dan militer yang tidak perlu harus gaib, dan bukan berdasar nujum-nujum lewat batok kulit kura-kura dan tulang-tulang ikan belaka. Biarpun kedua sekte itu berselisih, namun setahun sekali wakil-wakil mereka bertemu di kuil Hongkak Si di Hongyang. Kuil itu mereka anggap bersejarah, sebab pendiri dinasti Beng, Cugoan Chiang, sebelum mulai perjuangannya melawan kekuasaan kerajaan Goan waktu itu, pernah menjadi pendeta di kuil itu. Dalam pertemuan tahunan Pek Lian Kau itu selalu diadakan sebah yang besar, dan pembaharuan tekat. Tiap kali pula mereka menangkap seorang pejabat mancu entah dari mana saja, untuk disembelih dan dipersembahkan kepada arwah leluhur-leluhur dinasti Beng. Namun biarpun setahun sekali berupacara bersama, tak terhindar semakin lebarnya keretakan antara Pak Chong dan Lem Chong. Pak Chong menuduh Lem Chong semakin jauh dari aaran murni, sebaliknya Lem Chong menuduh Pak Chong kulot, ketinggalan zaman, tidak pakai otak dan sebagainya. Begitu putus soal penculikan pangeran Hang Lik. Mula-mula kaum Pak Chong yang mendapat info dari penghianat-penghinat dalam istana, kemudian kaum Lem Kong mendapat bocoran lalu ikut bertindak. Berhasil. Dan keberhasilan itu malah menimbulkan masalah baru dalam hubungan Pak Chong dan Lem Chong, sementara masalah-masalah lama masih bertumpuk-tumpuk tidak terselesaikan. Tio Yap telah lenggeleng kepala, dengan pandangan matanya ia mengantar perginya cucian cinjin. Gumamnya, benar-benar keras kepala. Berpegang ajaran leluhur ya boleh-boleh saja, tapi jangan ketinggalan zaman. Tak pernah dalam sejarah ada ilmu gaib mengubah jalannya sejarah, tak pernah ada pendiri dinasti yang membuat perhitungannya dengan batok kulit kura-kura dan tulang-tulang ikan. Hoa Cek Gui yang bungkam sejak tadi, kini ikut mengomentari, teman-teman kita dari Pak Chong itu masih berpikir seperti zaman Cuncio dulu. Zaman di mana para dewa, malaikat dan iblis ikut berperang untuk mempengaruhi tegak atau runtuhnya kerajaan-kerajaan manusia. Tapi bagiku, cerita itu hanyalah dongeng yang tidak bisa dipercayai kebenarannya. Benar. Kalau benar ilmu gaib bisa menyelesaikan semua masalah, kenapa tidak kita kirim saja pedang tisian kiam untuk membunuh Yong Cheng tanpa susah payah? Bukankah semua urusan jadi beres? Kedua Hiang Chu dari Lem Chong itu tertawa berbareng. Pedang tisian kiam menurut cerita adalah pedang milik Ong Chian, Jenderal Kerajaan Chin di zaman Liat Kok. Dalam cerita dikisahkan, apabila pedang tisian kiam diberi sesaji dan disumbahyangi, pedang itu bisa terbang sendiri untuk membunuh musuh yang dikehendaki. Sekarang bagaimana rencana Toa Ko selanjutnya tanpa Hoa Cek Cui? Tidak peduli Cusian Chin Jin tersinggung atau tidak, pokoknya mulai besok pagi kita akan ikut menjaga tawanan itu dengan orang-orang kita. Kita bukan saja harus berjaga-jaga dari anjing-anjing manju yang pasti akan berusaha menyelamatkan Hang Liat, tapi juga dari teman-teman kita sendiri kaum Pak Chong yang juga mengingini Hang Liat, hanya untuk disembelih di altar tanpa mengingat kegunaan lainnya. Toa Ko benar. Jangan sampai angsa ajaib yang bertelur remas itu disembelih secara bodoh oleh teman-teman dari Pak Chong itu. Oh ya Tio Yap El ibat-tiba seperti. Teringat sesuatu. Apakah belum ada laporan dari orang-orang kita yang disuruh menghubungi penghianat-penghinat dalam istana manju itu? Sudah ada jawaban kontak-kontak kita atau belum? Sahut Hoa Cek Gui, orang-orang kita mengamati, agaknya Panglima di kota Sengtin adalah anggota komplotan penghianat istana itu. Komplotan itu nampaknya sudah menangkap isyarat-isyarat kita, namun pihak mereka ragu-ragu untuk membalas isyarat itu. Mereka ragu-ragu karena kita bukan orang yang sama dengan yang dulu pernah menghubungi mereka. Dulu mereka dihubungi orang-orang Pak Chong, dan sekarang mereka tidak mengenal kita. Kalau begitu, besok kau pergilah sendiri menemui orang-orang dari istana itu, untuk mengajukan syarat-syarat kita. Kita bikin hubungan langsung saja dengan mereka, tidak usah lagi melewati teman-teman dari Pak Chong. Baik, toh aku. Kedua orang itu kemudian berjalan pergi sementara itu, di tempat persembunyiannya. Wan Lui berpikir keras. Mendengar percakapan tokoh-tokoh Pek Lian Kau itu jelaslah sudah bahwa penculikan Kui Tian Chu alias Pangeran Hang Lik itu ternyata didalangi sekelompok orang-orang istana sendiri, yang tidak menyenangi Pangeran Hang Lik lalu menyewa tenaga Pek Lian Kau untuk menyingkirkan Pangeran Hang Lik. Dalam usahaku menolong seorang sahabat baik, haruskah aku akhirnya mencebur ke dalam pusaran intrik istana yang penuh kelicikan itu pikir Wan Lui ragu-ragu. Kebimbangannya timbul setelah mendengar percakapan orang-orang Pek Lian Kau tadi. Namun sebuah pikiran lain mendesak pikiran terdahulu. Ah, aku hanya menolong seorang sahabat, menolongnya sebagai Kui Tian Chu yang baik, dan bukan sebagai Pangeran Hang Lik kendati dia putra mahkota. Setelah dia diselamatkan dari tangan orang-orang Pek Lian Kau, persetan dengan intrik-intrik istana yang melibatkan dirinya. Bukan urusanku. Setelah keadaan aman, Wan Lui keluar dari persembunyiannya. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, dia mengelilingi tepian danau untuk lebih dulu mengambil pakaiannya yang disembunyikan tadi sore, dibawa ke perkemahan. Hanya topi bulu binatang serta rompi kulit binatang berbulu yang tidak dibawanya. Benda-benda itu hanya akan membuka kedoknya, sebab Chou Sian Chin Jin pernah mengenali benda-benda itu. Kemudian Wan Lui kembali ke tengah-tengah orang-orang Pek Lian Kau dan tidur. Cukup puasnya dengan apa yang didapatinya malam itu. Pertama, menemukan tempat di mana Kui Tian Chu disekap, meskipun agaknya akan sulit sekali untuk membawanya kabur begitu saja. Kedua, omongan orang Pek Lian Kau tentang Panglima Langit dan Tentara Langit itu patut diperhitungkan, sebab Wan Lui telah mengalaminya sendiri. Ketiga, dalam tubuh Pek Lian Kau ternyata ada dua golongan, Pak Chong dan Lian Chong yang tidak kerukun. Hal-hal yang didapatinya malam itu agaknya bisa digunakan di kemudian hari untuk lebih memperhitungkan langkah-langkahnya. Tapi Wan Lui sadar, pekerjaannya tidak ringan. Tanda bintang. Sinar matahari pagi yang menyorot lewat sela-sela dedaunan, jatuh tepat di wajah Wan Lui, membuat matanya silau dan akhirnya membangunkannya. Begitu bangun, dilihatnya orang-orang Pek Lian Kau di sekitarnya juga sudah banyak yang bangun, namun masih banyak pula yang tidur menggeletak begitu saja di rumputan beralastikar. Seolah bersaing dengan kicau burung di pagi hari, dari sebuah kemas sudah terdengar suara orang bertengkar keras. Itulah yang Wan Lui kenal sebagai-sebagai suara Cusian Chin Jin dan Tio Yap. Orang-orang yang sudah bangun itu nampak berwajah tegang gara-gara pertengkaran itu. Yang melakukan berbagai pekerjaan pun melakukannya dengan wajah murung. Bukanlah Yul, tapi semacam perasaan yang sering benar, bahwa perjuangan membangun kerajaan Beng itu akan semakin sulit kalau di antara teman sendiri saja belum-belum sudah terpecah belah. Tapi itulah keselakannya, setiap orang merasa dirinya yang lebih benar dan memaksa orang lain agar menyesuaikan diri. Wan Lui menggamit pundak seorang anggota Pek Lian Kau yang ada di dekatnya, dan berkata perlahan, ada apa? Yang ditanyai menjawab dengan mendongkol, namun suaranya ditahan agar tetap lirih. Cusian Chin Jin kembali bersikap mau menangnya sendiri, memang begitulah watak orang-orang Pak Cong umumnya. Dia marah karena pagi ini Tio Hiang Chu menempatkan penjaga di sekitar kemah tawanan. Kata Cusian Chin Jin, belum tentu para tentara langit suka bekerja sama dengan teman-teman kami itu. Wan Lui mengangguk-angguk, namun dalam hati ia berkata, kalau para tentara langit yang gaib itu mingkat semua karena tidak suka, kebetulan bagiku. Jadi aku menghadapi teman-temanmu yang tidak gaib saja. Sementara itu, telah terlihat Cusian Chin Jin keluar dari kemah Tio Yap dengan wajah merah padam dan dengan langkah lebar. Sambil berjalan, ia sering menendangi kerikil atau potongan-potongan ranting untuk melampiaskan kemarahannya. Orang-orang pekelian kau tidak ada yang berani dekat jalan yang akan dilewati imam itu, kuatir kalau diri mereka disangka kerikil atau ranting pohon. Kemudian dari dalam kemah muncul pula Tio Yap dan Hoa Cek Gui. Wajah mereka pun nampak asam. Wajah khas orang yang baru saja bangun tidur langsung harus sarapan pertengkaran. Nampak kedua yang cu itu berbisik-bisik sebentar di depan pintu kemah, lalu Hoa Cek Gui mengangguk-angguk. Setelah mengangguk, si tangan panjang ini dengan langkah lebar mendekati gerombolan orang pekelian kau. Anggota-anggota itu cepat berdiri dengan sikap hormat. Termasuk Wan Lui si anggota gadungan. Setelah dekat, dengan telunjuknya, Hoa Cek Gui menunjuk empat orang berturutan sambil berkata, Kau, kau, kau dan kau, empat orang, bersiaplah. Lepaskan seragam pekelian kau kalian dan ganti dengan pakaian biasa, tapi jangan lupa bawa senjata. Kalian mengawal aku ke kota Sengtin. Untung semalam sudah kuambil pakaian ku sendiri, pikir Wan Lui lega, sebab dia adalah salah satu dari empat anggota yang dipilih itu. Keempat orang yang dipilih itu dalam waktu singkat telah siap. Tidak lama kemudian, berlima dengan Hoa Cek Gui yang berjalan di depan, mereka meninggalkan perkemahan itu. Mula-mula, menyusup hutan, mendaki sebuah bukit, menuruninya dan tiba di sebuah jalan yang cukup ramai. Mengikuti jalan itu ke arah utara, mereka masuk sebuah kota kecil bernama Sengtin. Sambil mengikuti, Wan Lui menduga-duga apa yang akan dilakukan orang-orang pekelian kau itu, namun tidak berani bertanya. Wan Lui membawakan peran seorang anak buah yang patuh. Sengtin lebih tepat disebut kampung besar dari kota, sebab biarpun ramai namun tata tetaknya acak-acakan, di sembarang tempat ada tumpukan sampah yang membukit dan hari demi hari terus bertambah tinggi. Tidak ada tembok kota yang melingkari kota itu, tiap orang bisa masuk dari mana saja. Hoa Cek Gui berjalan dengan mantap, nampaknya sudah pasti arah yang ditujunya sedang keempat orang di belakangnya berjalan dengan gaya jagoan-jagoan kelas kambing. Tidak sulit bagi Wan Lui menirukan gaya tengik itu. Tangan dilipat di dada wajah dibuat angker, otot dada dan pundak digelembungkan. Mereka melewati sebuah pasar. Di sudut pasar terlihat ada panggung wayang yang dikerumeni orang banyak. Suara gemereng dan tambur memeriahkan suasana, biar bunyi tamburnya sudah sumbang karena kulitnya sudah kendor. Seandainya tidak sedang mengikuti Hoa Cek Gui, ingin rasanya Wan Lui ikut menonton rombongan wayang keliling yang sedang pentas itu. Namun mata Wan Lui yang tajam itu tiba-tiba menangkap sesosok tubuh yang seperti sudah dikenalnya, disela-sela orang-orang dalam pasar itu. Seorang lelaki yang sebetulnya berperawakan gagah, namun kegagahannya jadi berkurang karena ia selalu memakai sebuah topi rumput yang ditekan rendah untuk menyamarkan wajahnya, lagi pula kalau berjalan di tempat ramai selalu celingukan seperti maling takut ketawan. Inkyu Leong. Hampir saja Wan Lui berteriak memanggilnya, kalau ia tidak segera ingat dirinya pun sedang dalam penyamaran sebagai anggota Pek Lian Kau. Dilihatnya Inkyu Leong. Menyusup ke sana kemari di antara orang-orang di pasar, lalu menghilang tak kelihatan lagi. Sementara itu Hoa Cek Gui tanpa ragu-ragu terus melangkah ke sebuah gedung yang bagus dan besar, tidak jauh dari pasar. Melihat betapa pintu gerbang gedung itu dijaga empat prajurit, bisa diduga kalau tempat itu adalah kediaman pembesar kerajaan. Namun Hoa Cek Gui mendekatinya tanpa takut-takut. Kepada penjaga-penjaga itu dia berbicara langsung dan dingin. Aku ingin bertemu Chong Peng dan tamunya yang dari Pak Hia. Para penjaga mengerutkan alis dan menatap Hoa Cek Gui tajam-tajam. Kewaspadaan mereka meningkat ketika melihat Hoa Cek Gui juga diiringi empat orang pengiring bersenjata. Sementara Wan Lui bertanya-tanya dalam hati, kenapa seorang tokoh pekelian kau yang kabarnya membenci orang-orang mancu, kini datang ke rumah seorang pembesar negeri. Untung aku ikut terpilih mengawal orang bertangan panjang ini, pikir Wan Lui. Dengan begini, akan banyak yang bisa ku ketahui tentang sekte bawah tanah yang selama mi misterius. Para penjaga itu sudah tentu takkan membiarkan semelarangan orang tidak dikenal menemui panglima mereka. Mereka segera memberondongkan bermacam-macam pertanyaan, sambil menanti peluang untuk memerah suang dari calon penghadap ini. Hoa Cek Gui tidak mau menerangkan bertele-tele, lah cuma mengeluarkan sekuntum bunga teratai yang terbuat dari kertas, ukuran kecil, agak lusuh, diberikan kepada penjaga-penjaga itu sambil berkata, berikan saja ini. Panglimamu akan tahu artinya. Setelah menerima kembang kertas itu, para para jurid tidak segera melaporkannya ke dalam, melainkan masih juga bicara berteletel. Sambil cengar-cengir dan mengedip-ngedipkan metu segala, minta uang pelicin tapi masih malu-malu. Hoa Cek Gui meludah dan menjawab dengan dingin, mau kalian laporkan kedatanganku. Atau tidak, terserah kalian. Kalau urusan gagal, bukan pihak kami yang rugi, tapi panglima kalian, dan kalian yang harus bertanggung jawab. Habis berkata begitu, Hoa Cek Gui terus pergi mengajak pengiring-pengiringnya, tanpa menggubris prajuril-prajurit metu duwitan itu lagi. Keempat penjaga itu terkesiap, mereka terpengaruh oleh kata-kata Hoa Cek Gui itu, lalu ketakutan sendiri. Kalau benar mereka menggagalkan suatu urusan penting, bukankah mereka akan dihukum oleh atasan mereka sendiri? Setelah mereka saling pandang sebentar, sebuah kesepakatan ditemukan biarpun tidak keluar dari mulut. Cepat-cepat mereka menyusul dan memanggil, eh, tunggu, tunggu. Hoa Cek Gui berhenti dan kembali ke depan pintu. Kalau mau melapor, cepatlah. Aku tidak banyak waktu. Tanpa berani macam-macam lagi, seorang penjaga laporan ke dalam. Tidak lama kemudian, prajurit yang melapor itu keluar kembali. Sikapnya tidak lagi cengar-cengir, melainkan sungguh-sungguh berusaha nampak sebagai prajurit teladan yang melangkah tegap, dan sopan sekali ketika berkata kepada Hoa Cek Gui, Chuan dipersilakan ke ruang tengah. Chong Peng dan Toh Tai Jin menunggu di sana. Hoa Cek Gui dan keempat pengawalnya pun masuk, diiringi prajurit yang bertindak sebagai penunjuk jalan. Sebelum masuk, Hoa Cek Gui berdesis kepada pengiring-pengiringnya, ikut masuk dan selalu bersiaga. Dalam perundingan sepenting ini mudah terjadi pertengkaran. Keempat pengawal itu, termasuk Wan Lui, mengangguk. Ketika masuk ke ruang tengah yang ditunjukkan si prajurit, Hoa Cek Gui langsung mengambil tempat duduk yang berhadapan dengan dua tempat duduk di pihak tuan rumah, tanpa menunggu dipersilahkan. Sedangkan Wan Lui berempat berpencaran dan berdiri dengan punggung merapat dinding, dekat pintu, dalam sikap bersiaga. Diam-diam Wan Lui merasa amat beruntung, bahwa dia mendapat kesempatan yang begitu kebetulan untuk ikut mendengarkan apa yang oleh Hoa Cek Gui sendiri disebut perundingan sepenting ini, tanpa harus merunduk-runduk di luar jendela atau bertiarap di atas genteng, yang mudah diketahui di siang hari bolong seperti itu. Di pihak tuan rumah ada dua orang. Yang satu berseragam perwira tinggi, mungkin dialah penanggung jawab keamanan di kota kecil itu. Yang lainnya berpakaian jubah sutra yang bagus, biarpun pakaiannya tidak menunjukkan seperti pembesar militer atau sipil, tapi agaknya cukup berpengaruh, sehingga si perwira kelihatan bersikap hormat. Kedua orang itu duduk di antara sebuah meja yang merapat dinding, dan di atas meja itu tergeletak kembang dari kertas yang merupakan kartu nama Hoa Cek Gui tadi. Ternyata yang membuka pembicaraan bukanlah si perwira, melainakan si jubah sutra itu. Tanyanya bimbang, benarkah kau mewakili pihak pelian kau? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Acuh tak acuh Hoa Cek Gui melepaskan pedangnya yang amat panjang itu, seperti juga tangannya yang panjangnya abnormal, dilepas dari gendungannya di punggung untuk disandarkan di meja sebelahnya. Pertanyaan si jubah sutra itu tidak buru-buru dijawabnya, melainkan harus menunggu dia menepuk-nepuk jubahnya untuk membersihkan dari debu yang menempel. Si jubah sutra itu keruan mendongkol. Dialah Tohun, komandan dari pengawal pribadinya Liong Ketoh, Pamanda Kaisar, di lingkungan istana cukup terpandang baik kedudukannya maupun ilmu silatnya. Maka sikap seenaknya yang ditunjukkan Hoa Cek Gui itu membuatnya agak naik darah. Ia mengebrak meja sambil bangkit. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kau benar? Benar suruhan perlian kau? Lebih baik kau pergi, dan tidak usah menunggu. Ucapan Tohun tiba-tiba macet dari kelanjutannya, ketika melihat Hoa Cek Gui mengeluarkan suatu benda dan diletakkan di meja di sampingnya. Sebuah cincin batu giyok hijau putih berukiran agak. Tohun melotot melihat cincin yang dikenalinya sebagai milik pangeran Hanglik itu. Percaya tidak tanya Hoa Cek Gui dingin, sambil mengantongi kembali cincin itu. Jadi, kalian benar-benar berhasil menangkap pangeran Hanglik wajah Tohun menampakkan kegirangan luar biasa. Jadi, kabar dari kota Kim Teng itu bukan sekedar desas-desus kosong, tapi bisa dipercaya. Benar, sahut Hoa Cek Gui. Kami minta sisa hadiahnya. Dengan wajah berseri-seri, Tohun menjawab, asal kamu berhasil meyakinkan kami, dengan menunjukkan batok kepala Hanglik, soal luang jangan kalian khawatirkan lagi. Kami cuma butuh bukti bahwa Hanglik benar-benar mampus, itu saja. Hoa Cek Gui tertawa dingin, soal Hanglik akan kami biarkan hidup atau kami bunuh, tidak perlu kau coba-coba mendikte kami. Hanglik sepenuhnya kami yang menentukan, sebab dia ada di tangan kami. Bahkan kami pikir, Hanglik bisa menjadi sumber deng perjuangan kami. Wajah Tohun yang mulanya nampak gembira, tiba-tiba berubah hebat mendengar itu. Sumber pembiayaan? Apa maksudmu? Hoa Cek Gui menjawab santai, Hanglik akan jadi terlalu murah kalau cuma dihargai seribu tahil mas, padahal dialah mustikanya bangsa mancu kalian. Tapi dulu dalam perjanjian dengan pihakmu di Kelenteng Rin Keng Byo di Hang Chiu, pihakmu sudah menyetujui jumlah itu. Itu kan harga lama. Sekarang ini apa-apa naik harganya. Apa maksudmu? Bicara jelas. Baik. Dengan Hanglik di tangan kami, kami akan memeras dua pihak. Pertama, Kaisar Yong Cheng. Kedua, Liong Ketoh Junjunganmu. Nah, paham? Wajah Tohun kelihatan jadi tak keruan. Tadinya dah menyangka, hari ini pihaknya menyerahkan sisa upah, pihak pekelian kau menyerahkan batok kepala Hanglik sebagai bukti, lalu transaksi itu pun beres, tidak ada hubungan lagi. Tak terduga pihak pekelian kau berubah pikiran. Ia menoleh kepada si perwira di sampingnya untuk minta pendapat, namun dari wajah perwira itu bisa dilihat kalau perwira itu pun sama bingungnya dengan dirinya.